Pemirsa calon presiden nomor urut 01 Jokowi Dodo optimistis bisa meraih suara hingga 70% di Kalimantan Timur, pasalnya 2014 lalu Jokowi bisa meraih 63% suara di sana. Hal ini ia sampaikan saat kampanye terbuka di Balikpapan. Di gedung olahraga Balikpapan Sports and Convention Center pada hari kami sepagi tadi Jokowi mengajak masyarakat untuk berbondong-bondong ke TPS pada 17 April nanti. Calon presiden nomor urut 01 ini kembali mengimbau masyarakat untuk menggunakan baju berwarna putih saat ke TPS dan mencoblos yang memakai baju warna putih juga. Jokowi yakin seluruh tim kampanye bekerja keras dan bersatu. Jadi kita bersama-sama pakai baju putih, pakai baju putih, pakai baju putih, yang semua ingat bahwa yang dicoblos adalah yang berbaju putih. Karena putih adalah kita, kita adalah putih. Setuju semuanya? Baik, nanti, nanti, sore-sore atau agak malam saya nanti aku Pak Kutu Pak. Kutu Pak, klik gimana? Elektabilitasnya di atas 70 atau di bawah 70? Di atas atau di bawah? Di atas atau di bawah 70? Jadinya, jadinya apa? Kalau di bawah 70 jadinya apa? Saya yakin, saya yakin, saya yakin insya Allah Kalau kita semuanya bekerja keras bersatu Tanggal 17 April nanti dikatin Insya Allah dia berhasil 70 persen Sebelumnya agenda kampanye Jokowi di Balikpapan Diawali dengan menyapa para nelayan di kawasan Manggar Kedatangan Jokowi dan Iriana langsung disambut antusiasme warga Balikpapan menjadi kota terakhir dalam rangkaian kampanye Capres Petahana di Pulau Kalimantan Dari Balikpapan, rencananya Jokowi akan bertolak menuju Mamuju, Sulawesi Barat Selamat menikmati